Hai hai hai, bagaimana kalian yang sedang menggabut hari ini, jangan khawatir video kali ini akan menghibur kalian with spesial emisudo Bagaimana jadinya jika kita mengendalikan air begitu mudah, ya kali ini kalian akan kita tunjukkan jutsu mengendalikan air dalam anime naruto So, very interesting and amazing jutsu on this video, here we go, let's see again Kakashi versus Zebuza, yup, pada episode ini diperlihatkan pertarungan Kakashi atake dengan Zebuza ninja kerja amegakure pada saat misi berat pertama dari tim tujuh, ia pun mampu menggunakan syaringannya untuk mengkopi jurus sweeton dari Zebuza yang sangat handal dalam jutsu pengendalian air ini Pertarungannya pun terlihat seimbang, meskipun ini terlihat mudah, namun Kakashi ternyata harus menggunakan panik chakra Tentunya karena mengaktifkan syaringannya, hal inilah yang menjadikan dia sebagai rival dalam pertarungan melawan Zebuza Hingga dipertemukan lagi dalam perang dunia empat, nantinya dalam bentuk Edo Lenshi Gagari Zubi amegakure Yap, kalau kalian masih ingat, orang ini pernah diperlihatkan dalam ujian Junin pada saat itu Jurus pengendalian air satu ini agak unik Sweeton, koku no jutsu Alian yang dikeluarkan dan dikendalikan bukan air biasa, melainkan minyak yang didatangkan seperti hanya hujan Tentunya jutsu ini sangat berbahaya, jika ada perjukan api, maka bisa terbakar tentunya Dan pastinya membuat lawan semakin kebahayaan Hmm, kalau ada ini, SPPU, bisa bangkrut nih Iya kan? Sweeton, koku no jutsu Selanjutnya adalah Volga Ya, ini Shinobi wanita ini bisa mengelakkan Sweeton Janokuchi Apa yang dikendalikan? Sweeton Janokuchi Yap, dia mampu mengendalikan air dalam bentuk serana naga dan bisa membuat lawan terhangit dengan jutsu air ini Sebab, degit air yang dikeluarkan cukup banyak dan besar, sehingga pun Shinobi bisa hangat dalam sebetika Wah, ini juga ya, jika lagi musim kemarau Apakah masih bisa kayak gini? Bisa untuk arum jeram juga nih, ya Sweeton Janokuchi Yamato Tejo Yap, Shinobi ini dari konoha yang terkenal dengan elemen kayunya Ternyata, ia juga mampu menggunakan elemen airnya juga Yaitu Sweeton Hahonryu Yap, model pengendalian air ini Dalam bentuk ombak yang bisa menoncokkan serta menangkap lawan-lawannya Sweeton Hahonryu Ini seperti mirip seperti ia menggunakan elemen kayunya Saat membelanggu lawan-lawannya saat pertarungan Hmm, kalau kadang lama menunggu ombak Sun surfing, bisa manggil dia nih Sweeton Hahonryu Yaitu Yap, Shinobi ini berasal dari Amegagure Sirikus pendiri dari Akatsuki Sweeton Mizura Masih kecil ia diajar oleh Jireya Sensei Ia bisa mengendalikan air dalam bentuk semburan Untuk menyerang lawan-lawannya tentunya Yap, semburan ini dikeluarkan dari mulut seperti hanya Kotun, semburan dari apinya Sasuke Jika saat kebakaran, Jutsu ini sangat berguna Jika pastinya ya Nggak perlu bangga dam Gargali Koro Shuji Yap, Shinobi wanita ini Adalah pengganti dari Shuji Kage Nantinya Ia juga menggunakan Sweeton dengan semburan air dari mulutnya Hal ini pun juga membuatnya Lawan-lawannya akan sangat kewalahan Termasuk adalah Kabuto juga Ini harus berhati-hati dalam melawan si Koro Shuji ini Nantinya ia menjadi pemimpin desa dan terlihat di masa buruto Keibatannya sudah tidak dilakukan lagi Pada saat Perang Dunia Shinobi keempat Terutama saat Perang Dunia Shinobi Dan saat menyelamatkan Naruto dari Momoshiki Zabuza Momochi Yap, dia punya memiliki kealian dalam mengendalian air Yaitu Sweeton Suhirono Jutsu Sekali lagi kita bahas karena ia memang mengendali air sangat handal dalam hal ini Ia pun mampu membuat air menjadi sebuah pelenggu atau penjara Ini terlihatkan pada saat melawan Kakashi Ia pun terjebak di dalam Jutsu airnya Dan membuat lawan-lawannya itu kehabisan oksigen dan bisa mati tentunya Jika kalian bisa Jurus ini gak perlu buat kolam ikan lagi ya Dan bisa juga buat beli ikan fresh dengan Jutsu ini dan dibawa ke rumah Kisame Samehada Ya, Shinobi Omega Kuri ini juga sama halnya dengan Zabuza Dengan Jutsu Sweeton Suhirono Jutsu Ia termasuk Jutsu mematikan dalam mengendalian air Ia bisa membuat serangan dalam bentuk air yang membuat lawan-lawannya kualahan Pada saat menghadapinya Jutsu ini pun juga sangat berbahaya Ia pun pernah menggunakan pada saat menghadapi Itachi Hingga gagal Shin Darui Adalah Shinobi Dari asisten Reikage Ia pun juga bisa menggunakan Suhiron Suhigenhegi Yap, ini juga semacam semburan air dari mulut yang bisa digunakan untuk menghalau serangan lawan dari Dari depan Ia pun juga dikadang-kadang menjadi pengganti Raikage Nantinya Suhiron Suhigenhegi Yang terakhir Specs Youtube terlengkap kalau kita tidak menyertakan Ogage kedua yaitu Tobirama Senju Dalam penggunaan Jutsu air ini Ia sangat hebat yaitu Suhiron Sehironha Sebelumnya pasti kalian sudah tahu saat ia menggunakan dalam wujudnya Dari rutin Shesel Johan Hukagi ketiga Dagonoha dengan efek kombat yang sangat luar biasa Ia pun juga bisa menggunakan air sebagai pesenjata pemotong Hal ini diberikan dalam perang dunia Shinobi keempat Yang mampu memotong batang pohon dari pohon chakra pada saat itu Menarik bukan? Ia pastinya masih ada namun kita tidak bisa menaminkan pengguna jurus air lainnya Meskipun bisa dipelajari nama sekali lagi Shinobi akan menggunakan Jutsu sesuai dengan karakter chakra yang dimiliki mereka masing-masing Tidak semuanya itu cocok Sehingga ada pengendali yang hebat Ada juga cukup bisa namun tidak hebat juga Semoga kalian terhibur dan nambah nostalgia kalian dengan ini Dan memang rancangan So jangan terlarut dengan spoiler Tentunya hal ini hanya hiburan Jadi jangan ambil hati So stay healthy to let's fun together And see you next video Oh my Suiton Koku no Jutsu Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Sub indo by broth3rmax Terima kasih